Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, keren-keren banget ya karya desain tersebut ya. Semoga ke depannya mereka semakin maju dan sukses berkarya. Well, viewers, berikut ini masih ada liputan yang gak kalah menarik yang jangan sampai Anda lewatkan. Let's check this out! Viewers, dalam malam puncak perhelatan Miss Indonesia 2024 lalu, beberapa karya desain tertana akhir ikut ditampilkan dan dipakai oleh para finalis Miss Indonesia. Salah satu desainer yang berpartisipasi ialah Jocelyn Wijaya. Aku terjun bidang fashion kebetulan udah dari tahun 2018. Cuma di awal-awalnya itu lebih ke arah aku masih explore ready to wear. Cuma seiring waktu kurang lebih kemakan waktu setahun, itu aku baru masuk dunia wedding. Baru wedding gown, baju evening, mama, sister gitu. Coba-coba dulu sih, dulu kayak ready to wear. Ternyata pas dijalanin, eh ternyata arah aku kurang cocok ya di situ. Ternyata sukanya di wedding, ya baru jalan wedding. Dari sekolah, ia memang sudah gemar menggambar baju dan sketsa. Dan dari awal membuat busana, ia telah membuat baju-baju yang feminine. Karena aku liat pertama, aku kebetulan anaknya agak feminine nih. Jadi pas aku liat fashion tuh kayak, ih menarik ya bikin gaun-gaun, cantik-cantik. Terus kayaknya pas aku mencoba terjun, eh gak gampang juga ternyata gitu. Jadi kayak udah kebetulan sesuatu yang manis-manis, feminine, cantik. Terus ternyata challenging, jadi aku pas terjun, ih seru ya ini. Jadi akhirnya aku jalanin di situ. Pas seiring waktu jalan, eh ternyata ini aku banget nih. Jadi aku lanjutkan. Kalau style aku kebetulan feminine, elegant, with a touch of sweet, sama terkadang a little bit unik gitu. Dan dalam ajang Miss Indonesia lalu, Jocelyne membuat busana bertemakan after party dengan menggunakan dominan warna hijau. Tentunya aku bersyukur sama terima kasih banget udah diajak join. Kebetulan dari stylist RCTI, memang udah beberapa kali kontak aku untuk kerjasama bareng. Nah, ga nyangka sih sebenernya di project Miss Indonesia aku diajak. Jadi ya sangat bersyukur sih. Oh, kebetulan sih ini dari konsep dan tema memang dari stylistnya. Memang udah berikan tuh konsepnya after party dengan panjangnya memang midi. Nah, kebetulan mereka memberi konsep 4 warna. Ada hijau, silver, biru, dan juga merah. Aku kebagiannya warna hijau. Jadi aku bikin yang hijau. Untuk desainnya, inspirasi aku biasanya dari Missnya. Nah, dari situ mereka tuh kirimkan ke kita foto-foto si finalisnya. Nah, biasanya aku liat tuh dari si Miss ini cocoknya dia dari bentuk badannya, bentuk mukanya. Desainnya tuh cocoknya gimana ya biasa aku sesuaikan sih. Jadi inspirasi ya para Missnya gini. Aku yang pasti pengennya mereka terlihat glam, tapi tetep dengan touch style aku yaitu feminine gitu sih. Nggak, hijaunya kebetulan memang sudah dari tema, dari stylistnya sih. Jadi kita udah dikasih arahan, hijaunya harus hijau seperti ini. Busana yang dibuat oleh Jocelyn bisa dibilang ialah busana yang lumayan rubit dan full payet. Payet-payet tersebut dipasang dengan handmade dan harus dengan penuh ketelitian. Tantangannya itu detailingnya sih sebenarnya. Kalau modelnya sih kan sebenarnya cutting kurang lebih sih masih oke. Tapi yang challenging tuh detailing payet-payetnya. Karena kan kita harus bener-bener shining, harus bener-bener pokoknya di panggung dia menyala. Jadi ya challenging dan sangat makan waktunya di detailingnya. Berapa lama ya? Kurang lebih berbaju sebenarnya hampir satu minggu. Tapi itu dipegang oleh satu orang. Karena kemarin kebetulan kita diinfokan untuk join itu baru sekitar sebulan. Hamin sebulan sebelum acara. Jadi ya kita kebut-kebutan sih. Kurang lebih ya makan waktu satu baju tuh untuk detailingnya seminggu lah untuk satu orang pegang. Viewers, berikut Jocelyn Widjaya melunjukkan beberapa busan yang ditampilkan di malam final Miss Indonesia 2024. Viewers, saya akan menampilkan sembilan gaun untuk para finalist Miss Indonesia. Berikut saya menjelaskan satu persatu ya untuk detailsnya. Untuk gaun yang ini kebetulan karena style aku suka ada sesuatu yang unik. Jadi aku menampilkan sesuatu yang ada volume-nya. Jadi saya bikin ruffles supaya ada sentuhan unik. Tapi tentunya karena konsepnya mau shimmering, glam. Jadi saya kasih sedikit juntaian mote-mote supaya menyala. Kalau untuk yang ini, sesuatu yang tadi saya bilang, style saya salah satunya juga sweet. Jadi saya mau memberikan sebuah pita di baju ini. Cuman tentunya dengan sentuhan yang masih elegan supaya ga keliatannya kesannya seperti anak-anak. Jadi saya bikin pita disini. Tentunya dengan fringe-fringe ini juga supaya dia menyala untuk di hari hanya. Karena kalau misalkan digerak-gerakan pas Miss-nya jalan, kena serot lampu ini akan sangat menyala. Gitu. Kalau untuk yang ini, aku memberikan sedikit cutting di kiri-kanan supaya ada sedikit sexy look. Tapi tetap tidak vulgar, hanya sedikit sexy aja. Namun ini aku kasih detailing fringe juga supaya menyala untuk hari hanya. Kebetulan memang untuk look yang ini belum 100% jadi masih on progress. Kalau untuk berikutnya, untuk ini konsepnya masih sama. Kita juga pakainya fringe dengan unique cutting, asimetris. Dengan sedikit draping supaya ada sedikit sentuhan ciri khas aku juga. Dengan drapingnya ini aku bikinnya asimetris juga. One shoulder supaya unique. Untuk yang terakhir sama, aku bikinnya dengan cutting halter mag. Namun cuttingnya aku bikin asimetris juga supaya ada sedikit sentuhan unik. Tentunya dengan fringe yang nyala-nyala ini juga untuk hari H-nya. Supaya para Miss-nya tetap looksnya glam dan elegan. Dan pokoknya menyala di hari H gitu. Viewers, semoga baju yang aku rancang untuk ke-9 finalis Miss Indonesia. Sesuai harapanku mereka terlihat bersinar, glam, elegan, dan semuanya harus terlihat cantik. Jadi untuk sembian koleksinya ini tentunya I will do my best. Sampai jumpa, thank you.